Tentara itu timnas Vietnam telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu sore. Pasukan The Golden Stars akan bertindak sebagai tamu pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022-2023. Para penggawa timnasional Vietnam tiba di Indonesia pada Rabu sore melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dipimpin oleh pelatih kepala Park Hang Seo, tim berjuluk The Golden Stars membawa pemain-pemain terbaiknya dalam laga tandang menghadapi tuan rumah Indonesia. Setelah tiba di Jakarta, Vietnam akan menjajal rumput Stadion Gelora Bung Karno pada kami sore. Laga leg semifinal Piala AFF sendiri akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat 6 Januari mendatang. Sebelumnya Vietnam mampu keluar sebagai juara grup B dengan mengemas 10 poin, setelah pada pertandingan terakhir menaklukkan Myanmar dengan skor telak 3-0. Sementara timnas Indonesia juga berhasil lolos ke semifinal dengan raihan 10 poin, namun berstatus runner-up karena kalah selisih gol dari Thailand.